Selamat sore, Bu! Begitulah cara anak-anak Evel Sinopan menyapaku. Dengan semangat, anak-anak ini datang setiap sore untuk mengikuti bimbingan. Aku, Maria yang baru 3 bulan menganjar, sudah akrab dengan mereka. Kami belajar dan bermain bersama. Bahkan, anak-anak sangat senang membantuku mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Halo! Hai! Sore ini kami mau mencari... Mencari apa? Kayu bakar! Di hutan! Setiap hari aku mengajar mereka berhitung, membaca, dan berbahasa Inggris. Sedikit demi sedikit, kemampuan bahasa Inggris mereka pun meningkat. Kondisi dan tantangan yang harus ku hadapi sangatlah bermacam. Seperti listrik yang tidak merata, membuatku harus pergi ke rumah warga untuk mengisi baterai peralatan elektronik. Sore ini saya mau pergi mencas HP dan notebook di rumah warga yang jaraknya sekitar 200 meter dari sini. Keadaan ini tidak membuatku menyerah dan putus asa. Begitupun juga dengan anak-anak di sini. Dengan keadaan pendidikan yang minim, tidak membuat anak-anak berhenti bermimpi. Bahkan mereka mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita saya menjadi guru. Cita-cita saya menjadi tentara. Cita-cita saya menjadi susten. Cita-cita saya menjadi kupasus. Saya mau jadi pelukis. Ingin menjadi pramugare. Saya akan menjadi piut. Saya mau menjadi perawat. Cita-cita saya menjadi presiden. Doaku hanyalah mimpi anak-anak ini dapat mereka raih. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung anak-anak di FLCNOPEN demi meningkatkan pendidikan kearah yang lebih baik agar anak-anak dapat meraih mimpi dan membangun kampung halaman mereka. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!